I lost my best friend, she's 23 Lionel Messi, she left her body and hovered above me I saw no shadow, I looked around Penyerang Intermayo BFC, Lionel Messi, terpilih sebagai pemain terbaik Liga Sepak Bola Pertandingan untuk pekan ke-9 musim MLS Hal itu diumumkan pada hari Senin Messi mencatatkan 1 gol dan 1 asis dalam kemenangan 3-2 Miami di Sporting Kansas City Yang dimainkan di hadapan 72.610 penonton yang memecahkan rekor klub di GH Field di Arrowhead Stadium Dengan gol dan asisnya dalam kemenangan tersebut Messi menjadi pemain pertama dalam sejarah MLS yang mencetak setidaknya 5 gol dan 5 asis Melalui 5 pertandingan pertamanya dalam satu musim Setelah tertinggal lebih awal, Miami menyamakan kedudukan pada menit ke-18 Saat Messi memberikan umpan diagonal melalui 4 pemain bertahan kepada Diego Gomez Yang menyelesaikan penyelesaiannya melewati keeper Sporting Kansas City Untuk menyamakan kedudukan menjadi satu-satu Pada menit ke-51, Messi menerima bola dalam ruang Dan melepaskan tembakan keras kaki kiri dari luar kotak 18 yard Yang membobol gawang untuk memberi Miami keunggulan 2-1 Ini adalah pertama kali dalam karirnya Lionel Messi dinobatkan sebagai MLS Player of the Match Day Dari delapan penghargaan pemain terbaik match day pertama musim ini Para pemain inter-Miami telah membawa pulang tiga di antaranya Yakni Luis Suarez pada match day ketiga dan kelima Sejak awal musim lalu, Messi menjadi pemain ketujuh kelahiran Argentina Yang dinobatkan sebagai pemain terbaik match day Dan yang pertama sejak Luciano Acosta dari FC Cincinati Pada match day ketiga puluh empat tahun 2023 Efek kedatangan Lionel Messi ternyata benar-benar masih terus terasa Bahkan kali ini seluruh pemain inter-Miami yang merasakan dampaknya Efek yang diberikan oleh Messi tidak hanya soal sisi komersial Tetapi juga penampilan di dalam lapangan Pasalnya, Messi dinilai memberikan efek yang luar biasa kepada seluruh pemain inter-Miami Hal itu disampaikan sendiri oleh back sayap inter-Miami Julian Gressel Gressel menyebut bahwa kehadiran Messi benar-benar membuat seluruh squad inter-Miami terasa berbeda Bahkan Messi mampu membuat para pemain di sekitarnya menjadi lebih hebat selama pertandingan Gressel mengatakan bahwa saat Messi memasuki lapangan Perasaan dan tekad para pemain menjadi lebih besar Tidak hanya itu, ia juga mengaku selalu takjub dengan La Fulga saat berlatih bersama inter-Miami Pada musim 2024 ini, Messi tetap berkontribusi besar untuk inter-Miami di berbagai kompetisi Sejauh ini, Kapten Timnas Argentina itu sudah memainkan 8 pertandingan Dan telah mencetak 7 gol serta 4 asis di berbagai kompetisi Bagi inter-Miami Kedatangan Messi juga menambah pemasukan dari penjualan jersey Selain itu, inter-Miami juga mendapatkan banyak pemasukan dari rangkaian uji coba pramusim yang mereka lakukan Sementara dari sisi performa, Messi masih cukup prima Meskipun beberapa kali absen karena cedera 2-1 2-1 This is a sport in Kansas City team that is unsettled, unsure of themselves now sloppy giveaways But more so, where is the back line, the moment Inter-Miami tied the game They've been flat footed. They've been beat to this. Over 800 struggle, then you can look. You can look.